Selamat malam pemesan, kembali lagi bersama maskifibas.com dengan tema Acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W. SMPN 1 Simpang Kiri Kota Subhulu Salam Subhulu Salam Brasnews.com, Rabu, tanggal 3 November 2021 Setelah dilaksanakan hari pertama acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W., pada hari selasa tanggal 2 November 2021 Siswa-siswi SMPN 1 Simpang Kiri Kota Subhulu Salam dengan berbagai acara Perlombaan seperti acara Lomba Pidato, Lomba Pembacaan Ayat-Ayat Pendek dan Asmaul Husna Berlangsung meriah, dan masyarakat pun berbondong-bondong menghadiri acara ini Sekolah SMPN 1 Kota Subhulu Salam mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W. tersebut di hari kedua di Masjid Agung Kota Subhulu Salam Bertepatan Masjid Agung itu hanya sekitar berjarak 30 meter dari Sekolah SMPN 1 Simpang Kiri Kota Subhulu Salam Acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W. tersebut diawali dengan pembacaan Ayat Suci Al-Quran Dan dilanjutkan dengan solawat badar Seterusnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 1 yang disampaikan oleh Bapak Yusali SPD Dan dilanjutkan acara pemberian hadiah kepada siswa-siswi yang memang perlombaannya diadakan pada hari pertama Dan hadiahnya diserahkan langsung oleh Kepsek SMPN 1 Kecamatan Simpang Kiri Kota Subhulu Salam Kemudian acara dilanjutkan dengan acara dakwah yang dibawakan oleh Ustadz Nasrullah dengan tema Rasulullah S.A.W. diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki ahlak manusia Ada tiga hal amalan yang tetap dihisap, terhitung setelah kita masuk ke alam kubur Yang pertama amalan sedekah jariah, amalan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah dua anak yang soleh Di bulan Maulid ini, bulan paling bersejarah, melalui peringatan Maulid Nabi ini Untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah S.W.T Dan semoga kita, selalu dalam lindungannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tutupnya Ustadz Nasrullah Terima kasih telah menonton!